Jinazah Calvin Aunalal, korban penembakan orang tidak dikenal, dipindahkan ke rumah sakit umum daerah Dr. Haulusi Ambon untuk diautopsi. Sebelumnya, jinazah warga desa Abubu, Maluku Tengah tersebut dibawa ke rumah sakit Bayangkara, namun dokter yang bertugas sedang tidak berada di tempat. Berdasar keterangan polisi, korban bersama rekannya, Welem Parihala, mengendari sepeda motor dari desa Abubu menuju desa Titawai, Kecamatan Nusa Laut, Kabupaten Maluku Tengah, Senin sore untuk menelpon karena di desa mereka tidak ada jaringan komunikasi. Namun di tengah jalan, ia diberondong tembakan oleh orang tak dikenal. Calvin pun tewas dengan luka tembak di punggung kiri bagian bawah. Sementara Welem yang masih duduk di bangku sekolah menengah kejuruan tersebut selamat dengan menderita luka tembak di bagian ketiak kiri. Menurut keterangan saksi, WP bahwa ada berondong tembakan. Di TKP juga kita temukan langsung peluru, jenis kaliber 5,5. Menurut keterangan dari posisi, sekitar 4, 5 buah. Motifnya kira-kira apa? Motif kita sementara lidik. Sebelumnya di lokasi yang sama juga pernah terjadi aksi penembakan, yang dilakukan oleh orang tidak dikenal Februari lalu. Namun hingga kini melakunya belum tertangkap. Bahtiar Huamual melaporkan untuk NET.